Salam Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa kembali dalam program sarapan, Sarap Sataan Pengharapan Pada pagi hari ini kita akan meremungkan firman Tuhan Dari Inji Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 8 Kita akan belajar tentang ketaatan dari Simon Kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami Untuk boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Kami pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan Biarlah Tuhan membuka mata hati kami Dan biarlah firman ini boleh menjadi pegangan kami Di dalam menjalani kehidupan kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 8 Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan mengebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Ada lagu sekolah minggu yang bersudoh T.A.A.T. Taat Kata taat terdiri dari empat buruk saja Singkat T.A.A.T Singkat Simpel namun sangat sulit untuk melakukannya Bapak Ibu Jika seseorang dalam keadaan baik-baik saja Semua dalam keadaan normal dan apa yang diharapkan terwujud Tercapai Pasti akan dengan mudah taat kepada Tuhan Sebaliknya Jika seseorang Sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja Sedang mengalami kegagalan Kekecewaan Keputus asaan Pasti akan sulit untuk taat Dalam keadaan seperti ini juga Orang sulit untuk mengendalikan diri dan emosinya Pada bacaan hari ini Perasaan seperti itulah Yang sedang dialami oleh Simon Kalau zaman sekarang Istilahnya Sedang galau Simon sedang mengalami kegalauan Perasaan juga mengalami Karena dia gagal Tidak mendapatkan ikan setelah bekerja sepanjang malam Dia juga lelah Kemudian juga kecewa dan putus asa Karena tidak memperoleh ikan sama sekali Tuhan tahu apa yang dialami oleh Simon Tuhan naik dalam perahu Simon Dan menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu Simon Setelah selesai berbicara Tuhan menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam Lalu menembarkan jala untuk menangkap ikan Secara logika Simon bisa saja menolak perintah Tuhan Yesus Simon seorang nelayan Tentu saja Simon tahu tentang penjala ikan Jika malam sebelumnya saja para nelayan Termasuk Simon tidak mendapatkan ikan Apalagi siang hari Bisa saja dengan pemikiran itu Dengan logika Simon Simon menolak Tuhan Namun tidak demikian yang dilakukan oleh Simon Simon tetap menuruti perintah Tuhan Yesus Dan Simon mengatakan Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala itu Bapak Ibu Ketika Simon mengatakan Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Itu adalah logika pemikiran Simon Kemudian bentuk ketaatannya Ialah Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jalan itu Simon pun bertolak ke tempat yang dalam Dan menebarkan jalannya Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Dan apa yang terjadi Simon peroleh hasil tangkapan yang luar biasa banyak Pada hari ini Pada saat ini Marilah kita belajar dari Simon Yaitu yang pertama Belajar taat terhadap apapun arang Tuhan Yesus Walaupun terlihat tidak masuk akal Arang Tuhan Yesus bisa berupa Teguran Bisa berupa firman Tuhan Dan juga Nasihat dari orang lahir Kelihatan tidak masuk akal Tapi mari kita belajar taat seperti Simon Kemudian yang kedua Yang bisa kita belajar Kita belajar dari Simon adalah Jika berhasil Marilah kita mengakui bahwa Keberhasilan itu Semua hanya karena Tuhan Baik Bapak Ibu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman Tuhan hari ini Kiranya Tuhan Memampukan kepada kami Semua untuk boleh belajar taat Meskipun itu sulit dan seringkali tidak masuk akal Namun kiranya Tuhan Menolong kami senantiasa Untuk boleh taat kepada Tuhan Yesus Seperti yang sudah dilakukan oleh Simon Biarlah Tuhan juga menyertai Memberkati aktivitas kami hari ini Sepanjang pagi ini sampai nanti malam hari Kami boleh belajar taat dengan firman Tuhan Dan melakukannya Dan kami boleh menjadi berkat Bagi orang-orang di sekeliling kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!